Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Idris Di sini saya akan memberikan materi yang berkaitan dengan mata pelajaran produktif yaitu front office untuk kelas 12 akomodasi perhotelan Sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kita lihat dulu skema kompetensi pengetahuan dan keterampilannya Yang pertama adalah menerapkan penanganan barang bawaan tamu Kemudian menganalisis permintaan atas layanan BELDES Ini adalah kompetensi pengetahuannya Sedangkan untuk keterampilannya yaitu menangani barang bawaan tamu dan menangani permintaan atas layanan BELDES Setelah kita sudah mengetahui kompetensi pengetahuan dan keterampilan Kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita Menangani barang bawaan tamu Di dalam industri hotel ada section yang khusus menangani pekerjaan tersebut yaitu section concierge Di mana pengertian concierge yaitu dari bahasa Perancis yang kalau kita terjemahkan di sini bahwa concierge itu adalah penjaga atau pemelihara Di mana sebagai penjaga concierge menjadi poin utama kontak dengan tamu hotel yang mencari informasi dan bantuan selama mereka tinggal Sebelum kita mempelajari struktur organisasi di section concierge Alangkah baiknya kita lihat dulu struktur organisasi concierge di front office Karena bagaimanapun section concierge berada di bawah naungan departemen front office Dan shared concierge sebagai pimpinan di bagian concierge bertanggung jawab langsung kepada front office manager Seperti kita lihat Di sini ada struktur organisasi di front office Di mana pucuk pimpinan tertinggi di sini adalah front office manager Kemudian dibantu oleh asisten front office manager Dan kemudian mereka front office manager dan asisten front office manager Membawahi shape concierge Jadi shape concierge ini nantinya membawahi bell captain Airport representative, bellman dan sebagainya Nah di dalam gambar struktur organisasi concierge Nah di dalam gambar struktur organisasi concierge Ini di section concierge ini Puncak-puncak pimpinan tertinggi section concierge dipimpin oleh seorang shared concierge Kemudian dia dibantu seorang bell captain Kemudian airport representative Kemudian bell captain dibantu oleh door man atau door girl Dan bellman atau bellboy Setelah kita mempelajari struktur organisasi Setelah kita mempelajari struktur organisasi Selanjutnya kita akan mempelajari juga tugas dan tanggung jawab Setiap section yang ada di bagian concierge Yang pertama tugas dan tanggung jawab seorang shared concierge Di antaranya yang pertama menjalankan peraturan di section concierge Mengatur jadwal kerja bawahan Melaksanakan training atau latihan bagi bawahan Menetapkan tugas dan tanggung jawab bawahan Serta menyiapkan dan memberikan pelayanan kepada tamu Contohnya mail, key, massage, postage, paging, tiket, dan sebagainya Tugas dan tanggung jawab selanjutnya adalah Tugas dan tanggung jawab seorang bell captain Yang meliputi pertama mengawasi kerja bawahan di section concierge Kemudian melengkapi informasi yang berkaitan dengan maps Airline, shipping, train, bus timetable, special event, dan sebagainya Kemudian melengkapi heran control sheet dan bellboy control sheet Serta melaksanakan inspeksi terhadap kerja bawahan di section concierge Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab airport representatif Yang meliputi pertama Menjemput dan mengantar tamu dari dan ke bandara sesuai dengan standar hotel Mempersiapkan daftar nama tamu dan jam kedatangannya di bandara Menyiapkan kendaraan yang sesuai dengan jumlah tamu dan bagasi yang diperlukan Dan yang terakhir menyiapkan papan penyambutan tamu atau paging board sesuai dengan nama tamu Tugas dan tanggung jawab selanjutnya di section concierge adalah tugas dan tanggung jawab doorman Dimana tugas dan tanggung jawab seorang doorman terdiri dari pertama membuka dan menutup pintu kendaraan Kemudian menjaga main entrance hotel tetap besi dan rapi Mengatur lalu lintas dan parkir kendaraan di hotel Kemudian memanggil taksi Serta menaikan dan menurunkan bendera Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab seorang bellboy Yang pertama memberikan pelayanan pengangkatan barang tamu tiba atau check-in Pindah kamar dan berangkat atau check-out Memberikan bantuan kepada tamu Mengantarkan tamu ke meja pendaftaran Mengantar tamu ke kamar Melakukan tugas-tugas suruhan atau running errand Menjaga lobby tetap bersih dan rapi Melaporkan kejadian-kejadian yang tidak biasa terjadi Serta menangani penitipan barang bawaan tamu Demikian materi pembelajaran pertama kita Tentang front office Yaitu concierge menangani barang bawaan tamu yang check-in, check-out maupun pindah kamar Dan materi selanjutnya kita akan sambung di channel yang sama Yaitu kita akan mempelajari tentang barang-barang bawaan yang sering dibawa tamu ke hotel Mudah-mudahan materi pembelajaran ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh